Kacauan, cor Dalam satu pelaku usaha seperti ini Kalau kali ikan 300, 400 sakit Di semua, hancur Tampak itu Terima kasih 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 Kalau 1,5 ke bawah ke sana Itu ph masih rengat Begitu juga 9 ke sana Itu tinggi sama biaya itu hanya nol kalau nggak bisa sekarang kalau kita ampunan tak cari kalau dikandungkan ekosistem yang keluar dalam satu pelaku usaha seperti ini kalau kalikan siapa ratus pelaku sakit semua kancur tambah itu ya kan ini akan kita lokalisir kami kan disediakan semen sama pasir dan semen sama pasir kita cor nanti kamu sediakan torrent torrent yang kapasitas 5000 liter nanti kalau torrent sudah disediakan ini pertama akan kita cor dari pihak tim kita dari Sampai Citaru-Karuh dari Mbak Binsa terus dari kelurahan Pak Lurang orang-orang ada ibu sebagai siapang dulu ya nah sebagainya ada dari Dinas Tengah Hidup aja udah menyerahkan ke kami terkadang telpon di kabinnya udah Pak saya serahkan ke tiga satgasnya ya dengan kakasitas 5000 ya 500 liter karena ini peternya ini akhirnya di atas 3000 belum antisipasi WN sampai 5000 nanti ketika nanti ini perlu sedot masukin masuk masuk ke ini seringan ke-2 ke-3 ke-4 kalau disumurkan jangan melibatkan yang tukang sedot-sedot biasa itu itu nggak jelas nanti dia nyedot di sini buang ke sungai apa ke pikir tol jadi masalah taruh di belakang ini nanti saya nggak tahu orang-orang yang kalau udah progres masuk ke ini seringan ke-2 ke-3 ke-4 kalau disumurkan kita kasih penindakan seperti kemarin aja Selamat sore saya Peltu Aris Bati Ops Sektor 22 Satgas Sitarum Arum pada hari ini hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pukul 15.35 saat ini kita lagi berada di pipal ini gacuan yang beralamat di Jalan Setiabudi 191 B kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari kegiatan kita sore ini dengan tim yaitu ada dari kelurahan Geger Kalong ini pak lurahnya ada dari Babinsa kita melaksanakan kegiatan pengecoran di atau penutupan di saluran limbah ini gacuan karena setelah kita cek tadi air limbahnya tidak sesuai dengan banyak gumpalan lemak yang terbuang keluar jadi sudah mempunyai bak penampungan akan tetapi tidak ada proses yang benar di situ nah ini menganjuti ketika kita melaksanakan sidak di bulan Juni tahun 2021 waktu itu sudah kita kasih penekanan kita kasih solusi ternyata mentah tidak diindahkan penekanan kita akhirnya kita tadi melaksanakan monitoring ternyata air limbahnya masih jelek tidak selesai kemutu akhirnya kita ambil langkah penindakan yaitu pengecoran di saluran di banyak terbukti ini sudah selesai sudah beres ya beres siap jadi untuk saluran limbah ini ketika kita cor untuk kekiatan di migajuan ini tetap beroperasional dia akan melibatkan pihak ketiga untuk melaksanakan penyedotan ketika di bak penampungan air limbahnya penuh jadi kita tidak menutup kekiatan migajuan ini tapi itu air limbahnya disedot dibatkan pihak ketiga siap terima kasih saya memberikan apresiasi yang positif karena adanya kerjasama dengan pihak kelurahan serta Satgas Kitarum Harum dan upaya membangkitkan kembali atau memudukan kembali lingkungan yang baik salah satunya adalah disini pencemaran atau polusi terhadap aliran sungai atau aliran air yang disebabkan polusi dari mie gacauan produk-produk mie yang banyak lemak banyak lipah yang telah melebihi ambang batas yang ditentukan oleh Satgas Kitarum Harum sehingga kami mengucapkan terima kasih karena Kota Bantung 200 konsen terhadap lingkungan maka dari itu TNI disini sebagai limb sektor Satgas Kitarum Harum telah berupaya melaksanakan penutupan terhadap saluran yang mengotori aliran sungai mengotori sungai karena sungai-sungai di Kota Bantung itu kita tahu masih banyak yang motor-motor sehingga salah satunya disebabkan oleh dari produk-produk restoran kafe rumah makan kafe dan sebagainya yang tidak memiliki instalasi yang baik sehingga menyebabkan urusi itu saja saya kira dan sukses terus Satgas Kitarum Harum terima kasih siap Kitarum Harum sehingga Sampai sehingga Sampai terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.